Pemirsa, bangunan rumah susun sewa atau Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan, pembangunannya sudah mulai masuk tahap penyelesaian. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di sana, kita bergabung dengan reporter Patricia Mapalyei dan juru kamera Adini Anissa. Patricia, bagaimana sejauh ini progres pembangunan Rusunawa Pasar Rumput? Ya sebenarnya Rusunawa Pasar Rumput ini Ami ditargetkan rampung pada akhir 2018 yang lalu atau pada bulan Desember. Hanya saja dari pantauan kami di lapangan, nampaknya progres dari pekerjaan Rusunawa ini belum rampung 100%. Namun bisa saya katakan Ami bahwa progresnya sendiri ini terlihat sudah mulai memasuki tahap penyelesaian atau pada tahap finishing atau pada tahapan akhir. Di mana kalau kita lihat pembangunan fisiknya sudah selesai dan di bagian didingnya juga sudah terlihat dicat dengan perpaduan warna kuning dan hijaunya saja memang belum semua bagian dilakukan pengecatan. Dan dari pantauan kami di lapangan pun sejumlah pekerja terlihat masih aktif untuk melakukan progres atau proses pengerjaan Rusunawa Pasar Rumput ini dibantu juga dengan alat berat yang terlihat tadi dikerahkan oleh sejumlah petugas. Proyek ini sendiri merupakan proyek dari Kementerian PUPR, Ami dan juga Pemirsa yang menjadi kontraktornya adalah PT Waskita Karya dan dibangun ini ada 1.985 unit dengan tipe 36. Pemerintah sendiri meruguh kocek hingga 1 triliun rupiah Ami untuk pembangunannya. Ini dikarenakan Rusunawa Pasar Rumput ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yakni dari mebel, kemudian juga ada air, listrik, dan juga akses jalan yang memadai dan direncanakan juga akan dilengkapi dengan fasilitas lift. Ami. Peti, lalu siapa yang nantinya akan mengelola Rusunawa ini? Seperti yang saya katakan tadi Ami bahwa proyek ini sebenarnya merupakan proyek dari Kementerian PUPR dengan kontraktornya adalah PT Waskita Karya namun memang direncanakan pada tahun 2019 ini Rusunawa Pasar Rumput akan dihibahkan ke Pemprov DKI Jakarta untuk itu semua proses pengelolaannya nanti akan diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta namun kalau kita melihat memang dari progresnya sendiri ini belum selesai artinya memang belum dipegang atau belum berada di tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga untuk besaran tarifnya berapa, kemudian siapa yang nantinya dapat menyewa atau menepati Rusunawa Pasar Rumput ini juga belum diketahui karena progresnya juga belum selesai. Kita akan lihat nanti apabila Rusunawa Pasar Rumput sudah selesai dan kita tunggu pernyataan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan tarif dan juga siapa yang dapat menepati Rusunawa Pasar Rumput ini. Demikian, amin. Ya baik, terima kasih Patricia atas laporan Anda. Pemirsa demikian tadi laporan dari Patricia Mapalie dan Juru Kamera Adini Anissa langsung dari kawasan Pasar Rumput Jakarta Selatan.